Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli Wabarakatuh wa alam Masih lagi ngomongin masalah Oplos Karena saking pentingnya ini Oplos kan Karena hasilnya udah keliatan bagus banget Maka ini lebih banyak kita omongin Itu masalah apa itu? Masalah Oplos itu gak boleh Bagaimana Oplos gak boleh? Mula-mula saya nonton channel katakanlah Gondrong Labanan Abis saya nonton video Gondrong Labanan Saya nonton video siapa yang dari Bali ini Mas siapa namanya AG Setiawan Abis AG Setiawan saya nonton lagi channel mancing yang lain lagi Emang itu kagak ngoplos Padahal saya gak kenal sama AG Setiawan Padahal saya gak kenal sama Gondrong Labanan Atau saya mula-mula menonton channel siapa namanya tuh Alia Leji misalnya Lalu saya nonton lagi channel siapa yang suka mukmak-mukmang itu Lalu saya nonton channel lagi Akang Abah misalnya sekarang udah gak nge-upload-ngupload Gak apa-apa saya sebut biar naik Akang Abah misalnya Emang itu kagak ngoplos namanya Padahal saya gak kenal sama orang-orang ini semuanya Saya gak tau saya suka aja videonya Itu namanya ngoplos dan saya rasa nih bukan saya doang orangnya Orang lain juga sama begitu Abis nonton video Abis nonton video Insan Tutor Saya nonton video misalnya belian tutor Abis itu saya nonton video Katakanlah siapa yang tutor juga Emang itu kagak ngoplos namanya Sengaja atau kagak disengaja Ngoplos itu tetap terjadi Gak mungkin dihindari Kagak boleh ngoplos Ngoplos kagak boleh Orang kita semuanya pada ngoplos Kalau secara sengaja atau tidak sengaja Itu mah udah alami Mula-mula kita nonton video orang lain Lalu kita nonton lagi video orang lain lagi Orang lain kepada orang yang kagak tau Ya itu ngoplos juga namanya Kagak bisa dihindari yang namanya ngoplos itu Dan Dampaknya Alhamdulillah Menjadi bagus Menjadi Buat channel kita nih Terutama nih Misalnya saya nonton Mula-mula Insan Tutor Lalu saya nonton Siapa namanya ini Belian Tutor Lalu saya tonton lagi Siapa namanya itu Esa Santuy Lah mereka itu Udah saya ngoplos namanya Padahal saya gak kenal tuh Orang-orang itu semua Karena saya pengen belajar Bagaimana sih Youtube itu Menjadi Youtuber itu Bagaimana Saya tonton lah Pinya orang ini Habis saya nonton Insan Santuy Saya nonton lah Video Belian Tutor Namanya saya udah ngoplos sama dia Padahal saya gak kenal Saya gak sengaja Secara sengaja atau gak sengaja Saya pengen supaya Saya tau ilmu dari dia Bagaimana Dari dia bagimana Lah itu secara sengaja Atau gak sengaja Kita udah ngoplos namanya Itulah Mbak Kajak Kalau ngoplos Ya kagak mungkin lah Ya gak mungkin terjadi Karena setiap kita juga Memang tetap aja Yang namanya ngoplos Secara alami Tetap jalan Mula-mula saya Misalnya sekarang lagi rame Tentang Palestina Mula-mula saya tonton Misalnya Siapa yang Bang Onim Misalnya Bang Onim saya tonton Habis itu saya tonton lagi Siapa namanya Itu yang digajah Saya lupa namanya Lalu saya tonton lagi Katakanlah Serambinyos Lah itu mereka Udah saya ngoplos namanya Padahal secara Sengaja Saya pengen banget Nonton beritahu Berita-berita Tentang Palestina Bagaimana Lah itu Udah dioplos Satu sama lain Nah itulah Oplos gak bisa dihidari Biar gimana pun juga Tetap terjadi Secara sengaja Atau tidak sengaja Secara tahu Atau gak tahu Tetap terjadi Nah itulah makanya Oplos itu Gunanya banyak Dan juga Secara gak sengaja Atau tidak sengaja Tetap kita kerjain itu Siapa yang nonton Channel Youtube Tetap itu Kita nonton channel Masalah Solawat Lalu kita tonton Pertama misalnya Kita nonton Muklis Marsal Lalu nonton channel Si Bujang Jauh Lalu kita nonton Channel Melija Tentang Solawat Semua Lah itu sama mereka Udah dioplos Sama nyaman saya Padahal kan Katakanlah Orang sengaja Atau tidak sengaja Dia tetap melakukan itu Sehingga channel mereka Pada saling terkait Satu sama lain Begitu dibuka channel Muklis Marsal Muncul channel Si Bujang Jauh Begitu buka channel Si Bujang Jauh Muncul channelnya Melija Ya begitulah mereka saling terkait Satu sama lain Makanya yang penting Dalam oplos mengoplos Adalah Number Uno Yang pertama adalah Nontonnya pul durasi Bukan semenit dua menit Semenit dua menit Ya buat apa Kalau saya usahakan Untuk selalu nonton pul durasi Karena saya pengen tau Ilmunya bagaimana Cara dia ngomong Bagaimana Pengen juga nonton Bagaimana cara orang mancing Tawa-tawa ngeliatin Gondrong labanan mancing Tawa-tawa ngeliat Aga istiawan narik Narik Ikan yang udah di strik Itu isinya Ya saya juga tau strik Itu kan dari dia Tadinya saya kagak tau Itu namanya strik Kalau narik itu Ya begitulah kira-kira Oplos gak bisa dihindari Bagaimana Mesti apa orangnya Tetap aja yang namanya Nonton Youtube Tetap ngoplos Kita nonton pertama kali channel Siapalah nyanyi Roma Irama Lalu kita tonton lagi Channel nyanyi Katakanlah Siapa namanya itu Epitamala Misalnya Habis itu kita tonton lagi Channel nyanyi Dari channel siapa lagi Kita nonton lagi Channel nyanyi Yang kosidahan Dia sama aja Itu mudah ngoplos juga Namanya Satu sama lain Oplos tidak bisa dihindari Di dalam Youtube ini Kalau ada orang yang Larang-larang Oplos sama juga Dia yang larang kita Nonton Youtube Terima kasih Namanya Youtube Oplos itu penting Buat kita Buat Apa namanya Youtuber-youtuber baru Seperti kita ini Mudah-mudahan Adikmanya Ada berkahnya Ada apa yang dapat diambil Berdasarkan pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh